Langkah terakhir kita lap ya, pakai kain Sampai benar-benar bersih ya Kita gosok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di channel Jisoku Banyuwangi Alhamdulillah gimana kabarnya paman-paman Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Panjang umur, banyak rezeki, amin Oke paman, hari ini kita akan bersihkan ya Salah satu jam Jisok, yaitu seri GDX 6900 Seperti yang paman-paman lihat ya Di depan kita ini Jadi GDX 6900 ini wajahnya ya Atau bentuknya seperti ini ya paman Jadi ini sudah kita bongkar Kita akan bersihkan ya kacanya Karena banyak bekas air ya Biar jelas kita pakai lensa makro ya paman Oke paman, kita sudah memasang lensa makro ya Untuk melihat kacanya ya Jadi kacanya ini ada bekas lem dan bekas air ya paman Kita akan bersihkan seperti ini Terlihat ya bekas air Seperti rambut itu paman Kita akan bersihkan Itu kelihatan ya paman Kayak serabut Kayak rambut ya Oke langsung saja ya Kita bersihkan Seperti biasa ya Kita menggunakan Autosol ya Kali ini sedikit berbeda Kita menggunakan cotton bud ya Seperti ini Ini adalah autosol ya Kita gosok Seperti ini paman Oke Sampai merata ya Seperti ini Kita gosok lagi ya paman Pelan-pelan Sampai merata Cara ini aman ya paman Tidak membuat kaca jisok baret ya Jadi Aman Oke Kalau sudah cukup Seperti ini Kita lap ya Pakai kain Sampai benar-benar bersih ya Autosolnya Sudah mengering Kita gosok ya Sudah bersih ya paman Kita tinggal Bersihkan Sisa Autosol ya Yang ada di Ini Pinggir-pinggir Seperti ini Oke Langkah terakhir kita semprot ya Pakai Cairan silikon Seperti ini Ini untuk membersihkan Sisa-sisa Autosol ya Seperti ini Kita bisa menggunakan Sikat gigi ya Atau sejenisnya Kalau sudah cukup Lanjut Menggunakan Kain kering ya Oke paman Sudah selesai ya Sudah bersih sekali ya paman Seperti ini Oke paman Tutorial untuk hari ini Kita airi ya Jangan lupa Selalu berbuat kebaikan Jisoku Banyuwangi Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi Jisoku Banyuwangi Terima kasih telah menonton